Serangan sporadis Egyanus Kogoya CS ke pos TNI, satu kaki tangan jenderal OPM tewas tertembak. Tanpa strategi jitu dan dilakukan secara sporadis, aksi OPM menyerang pos TNI di distrik Yigi berujung kesedihan. Ceritanya, Egyanus Kogoya memerintahkan sejumlah Algojo saktinya menyerang pos TNI belum lama ini. Namun, upaya mereka keburu terbaca oleh pasukan TNI. Para Algojo OPM yang belum siap untuk memberi perlawanan malah dipukur mundur setelah beberapa tembakan dilepaskan. Memang, mereka sempat memberikan sedikit perlawanan sehingga terjadilah baku tembak. Akan tetapi, lantaran hanya main asal serang tanpa strategi, pihak OPM secara perlahan mulai tersudut. Hingga akhirnya tiga bawahan Egyanus Kogoya terkena tembakan. Bahkan, satu di antara mereka nyawanya tak bisa diselamatkan. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas dan pos Yigi, letu infanteri Gayuh Nanda Prayudin. Kini, TNI sudah tak takut lagi. Mereka bahkan sudah bisa mendampingi masyarakat untuk melakukan pembangunan di distrik Yigi. Pasukan lintas udara Kostrat juga sudah diturunkan menjaga kondusivitas wilayah Yigi. Program Papua Terang Tersu dijalankan demi membuat kampung Yigi terang dengan bantuan lampu solar cell dari Koops Habema TNI. Program ini diharapkan dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.